Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh bersama aku disini Sahalan Nah segala teman-teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sambang Sampai Merauke Buat akak pacik macik Dan dimana-mana pun keluar dari menonton video ini Semoga hal keadaan sehat dan baik-baik Oke nah jadi kembali lagi di video reaksionan kita Nah jadi ini tentunya adalah permintaan dari kalian Nah jadi aku tuh naikkan satu persatu gitu ya Dan buat teman-teman Nah jadi tidak sengaja nih Video aku lewat di berada youtube teman-teman Jangan lupa untuk bergabung di channel ini Dengan klik kembali subscribe Dan klik juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Saat sahalan upload video Karena channel ini adalah Pembersatuan bangsa Indonesia dan Malaysia Kuatkan ukhwah kita gitu ya Nah oke jadi di video kali ini Tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa-basi lagi Nah jadi judulnya sesuai dengan Ya judulnya di bawah yang kalian lihat Jom langsung aja kita tonton videonya ya Nah jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sediain fairpilingnya Di dalam reaction box aku Oke ya BDW juga nih Jadi bagi teman-teman yang belum Puluh Instagram sahalan Silahkan puluh disana Disana kita bisa saling kenal Dan saling tukar pikiran Satu sama lain gitu Oke jadi seperti biasa 3, 2, 1 And let's go Jadi hubungan itu Sangat dekat dan emosional Kita kalau dulu Antara Malaysia dengan Sumatera Kita tidak terima sempadan Sumatera dia letak di bawah Apa nama Belanda Kita British Tapi orangnya Tidak anggap Ini itu menghatir ya kalau tidak salah ya Mereka biasa Orang Aceh Biasa ke Malaysia Dan orang Malaysia Biasa ke Sematera Jadi itu Keadaan lama Keadaan lama Tapi sekarang kita sudah jadi Dua buah negara Jadi juga Pasport Oh jadi dulu Malaysia dan Apa ya Malaysia Indonesia Aceh itu Satu ya Nah Memang ada kuat Tapi masih sekarang ini pun Masih ini Dulu-dulu punya cerita Sebab itu Kita tak boleh memadamkan sejarah Bahawa Portugis Belanda Oke nah jadi Benar ya kita tidak bisa memadamkan sejarah Apatah lagi itu melupakan secara langsung gitu Jadi Takutnya generasi-generasi muda itu Baik dari Aceh Indonesia Maupun dari negara Malaysia itu Takutnya tidak tahu bagaimana Hubungan erat Antara Aceh dan Malaysia gitu Nah jadi Kenapa salah untuk memilih video ini Ini bahkan juga Ini adalah permintaan dari kalian juga Nah jadi itu Salan random Nah Salan ambil video ini Kenapa Salan pilih Nah jadi ketepatan Nah jadi bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini Perkenalkan nama saya Salan Jadi Salan berasal dari Aceh Nah jadi ini contohnya itu adalah Ini contoh Ini adalah Aceh besar gitu ya Yang mana majid terbesar Baitur Rahman itu Majid yang termegah di Aceh itu adalah di Aceh besar ya Nah jadi Salan itu berketepatan disini gitu Jadi ini adalah pinggiran Acehnya gitu Nah jadi ini perjalanan dari tempat Salan ke Aceh itu sekitar 11 sampai 12 jaman gitu Oke Nah jadi ini patut diapresiasikan ya sejarahnya gitu Jadi tidak Gimana ya Tidak Ya jangan melupakan sebuah sejarah gitu Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang lain gitu ya Oke Wah 130 tahun Bukan sebulan dua Bukan lima tahun 130 tahun Setelah Kesultanan Melayu Melaka berdiri gagah selama 110 tahun Kuat tak kita baru 62 tahun Jangan ek lah Jangan ek sangat Melaka yang sebegitu gagah 110 tahun Tombang dengan Portugis Dijajah pula 130 tahun Tapi adakah orang tua-tua kita Ketika Portugis menjajah itu mereka pakat tidur beramai-ramai Adakah mereka perangai macam kita main telefon siang malam pagi petang Tidak Orang tua-tua dulu tak pernah tidur Tahun 1521 Kita ucap terima kasih Sedara-sedara kita dari utara Sumatera Sumatera Utara Khususnya di Aceh Yang bertali arus Membantu menyerang Portugis daripada Aceh Tahun 1521 Sultan Ali Muhayyad Shah Sultan Aceh pertama Dia serang Melaka Serang tapi tak menang Sebab Portugis ni kuat ketika itu Datang pula Sultan Alauddin Al-Kahar Sultan Aceh yang ketiga Dia serang Melaka tiga kali 1537 Dia serang kalah 1547 Dia serang guna kapal pun kalah Tahun 1564 Dia minta bantuan dari kerajaan Turki Usmani Semasa itu kerajaan Turki Usmani Diperintah oleh Sultan Sulaiman Yang merupakan Sultan Turki Usmania Yang ke-10 Minta puluh Tapi gagal Adakah Portugis terlambut kuat Tidak juga Portugis tak kuat Tapi di kalangan orang Melaka ketika itu Seronok kerja dengan Portugis Jadi diorang dah dapat gaji Ada allowance, ada pangkat, ada apa Diorang pula mempertahankan Portugis yang malam pagi petang Jadi Portugis main wayang sajalah Orang-orang kita yang berlawan sesama kita Kemudian Sultan Ali Riayat Shah Sultan Aceh yang ke-9 Serang Melaka tiga tahun berturut-turut 1573 1575 1577 Tapi tak menang Pembelot ramai Sambung balik di Sultan Iskandar Muda Sultan Aceh yang ke-12 Dia serang dua tahun 1615 dengan 1638 Hasil daripada serangan demi serangan Bertali arus Akhirnya Portugis lemah 1641 Belanda datang Belanda datang Bila Belanda datang Orang Aceh dah penat Penat dah menolong Orang tempatan masih lagi seronok Dengan baju uniform Dapat apukamen seronok Dapat jadi pengawal kerajaan Jadi orang pencin Tak ada Berjuang melawan Belanda Belanda datang Tahun 1641 Kita ucap terima kasih lah Kepada sedara-sedara kita Dari Makassar, Bugis Orang Bugis yang banyak Makassar, Bugis Orang Belanda datang Jajah Melaka, Johor Berapa tahun? 183 tahun 183 tahun Datanglah orang-orang Bugis Tahun 1782 Sampai 1784 Yang itu memang Serang habis-habisan Maka dicatatkan Dengan tinta emas Dalam sejarah negara Muncullah satu orang Pahlawan terbilang Marhum Raja Haji Fisabilillah Ibni Daing Celak Yang digelarkan Marhum Teluk Ketapang Bagi tuan-tuan di Selangor Kena Kenangkan Marhum Raja Haji Fisabilillah Apa sebab Ini yang dipertuan muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat Dia tengku mahkota Raja Muda Dan dialah abang Kepada Sultan Selangor yang pertama Sultan Selangor yang pertama Namanya Raja Lumu Bin Daing Celak Raja Lumu ni Ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah Memerintah Selangor 1745 Sampai 1778 Kenapa adik dia yang jadi raja? Abangnya mangkat awal Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di kota Melaka 19 Jun tahun 1784 Umur baru 57 tahun Umur baru 57 tahun Ketika jenazahnya ditemui Tangan kanannya memegang kitab Dalak ilal khairat Tangan kiri memegang badik Dia lawan Belanda Sampai ke kota Melaka Tapi akhirnya gugur Menjadi seorang syahid Kenapa mereka ni berjuang Berhabis-habisan Nak pastikan orang putih Jangan kau nak tukar Ugama cucu cicit aku Itu aja Itu Dia dari Makassar Apa kena mengena dengan Melaka? Pukhuah Islamiyah 1786 Inggeris datang ke Tanah Melayu Mula-mula dia datang Masuk ke Pulau Pinang Dia masuk Pulau Pinang Dia tukar habis sejarah Pulau Pinang Dia pula yang membuka Pulau Pinang Apa benda dia pula Membuka Pulau Pinang Ingat kita ni Tak kerti Yang buka negeri agak ni Maka terpadam lah Sampai sekarang Sejarah sebenar Pembuka awal Pulau Pinang Tahun 1730 Siapa yang buka Pulau Pinang Tahun 1730 Datuk Jenaton Datuk Jenaton ni Atau nama sebenarnya Jenan bin Rajolabu Bin Rajol Gandam Bin Rajol Manguyang Dari Gunung Sahilan Bin Rajol Kwoso Bin Rajol Bakilab Alam Bertegak Gelah Tunku Bagewang Yang pertama Raja Alam Pinang Maka dia putih sangit Indo Dunia Orang Pagar Ujuang Orang Sumatera Yang membuka Pulau Pinang Tapi secara itu dipadamkan Dengan kemasukan Inggeris 88 tahun kemudian Dia tipu pula Orang Melayu Tahun 1874 Menerusi Perjanjian Pangkau Yang penuh dengan muslihat Akhirnya orang putih Jajah negara kita Berapa tahun Bukan 10 tahun 117 tahun 117 tahun Tapi adakah Nenek Moyang Kita tidur Tidak Bangkit satu persatu Dur Sain Rentab Mat Saleh Maharaja Lela Tok Bahaman Tok Janggut Haji Abdul Rahman Limbung Dan senarai itu Begitu panjang sekali Apa rasional mereka berjuang Allah Sebab itu orang tua-tua Wujudkan satu perkataan Namanya Merdeka Merdeka ini Simbolik daripada Huruf Mim Ro Dal Ya Kaf Alif Merdeka Mengikut Rasul Dan yakin Kepada Allah Itulah Merdeka Mereka tahu Mereka takkan dapat Menengok hasil Tapi kalau mereka Tak berbuat sesuatu Malam ini Mustahil Boleh azan lima kali sehari Di bumi selangor Darul Ehsan Mereka berjuang Siang dan malam Sebab itu Hadirin hadirat Yang dirahmati Allah Sekalian Perjuangan Orang tua-tua ini Kita kena terima kasih Mereka berjuang Lagi dan 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 lagi Sampai kita Tidak ada lagi Ada pun Anak cucu dia Apa perjuangan dia Untuk agama dan tanah air Yilat Tak ada Yang dia fikir Perut dia Anak-anak dia Dan main handphone Siang malam Itu sajalah kerja Tak ada kerja Ini bukan orang sini Ini orang Kuantan Orang sini semua bagus Sini semua fikir Masalah umat Semua Keluar video Marah pula Orang Kuantan Orang Afrika Maka sewajarnya Kita sebagai generasi Selepas merdeka Hayatilah Semangat pengorbanan ini Benar Tapi nak korban Apa lagi Ustaz Semua dah ok Saya kerja pun dah Pencin Anak pun dah kerja Masuk universiti Dah juang apa Marilah kita Pertahankan Kemerdeka Adini Khususnya Mempertahankan Kesucian Akidah Sekarang ini Zaman cabaran kita Gugat Akidah Itu lain Kalau dulu Orang nak cabut Akidah Kalau sekarang ini Dia Goyangkan Akidah Inilah perkara Yang pernah disebut Oleh bagi Nabi S.A.W Badiru Bi'a'mal Fitanan Kakita Illayl Muslim Aduh video terpotong nih Video lengkapnya gak ada ya Nah ok jadi video sudah habis Nah jadi Di sebuah Cerita sejarah ini Kita mendapatkan sebuah ilmu nih Yang pertama adalah Bagaimana persahabatan Atau sebuah perjuangan Memerdekakan sebuah negara itu Yaitu Di bagian Negara jiran kita ya Saudara-saudara Peminta Malaysia Dan berkaitan dengan Siapa pertama Pembuka Pulau Pinang Betul lah sih Pulau Pinang Nah dan juga ada hubungan Antara Aceh Portugis atau Bugis tadi ya Portugis atau Bugis Dan Malaysia gitu Nah jadi ini Sama-sama untuk Memerdekakan sebuah Negara Nah jadi bagaimana tanggapan Teman-teman tentang video ini Silahkan komentar di bawah Dan sahalan juga Gak bisa komentar tentang Video ini Terlalu panjang gitu ya Karena ini sebuah sejarah Yang mana sejarah ini Patut diapresiasikan Dan patut kita Ketahui gitu ya Apalagi generasi-generasi muda Untuk saat ini Baik dari Indonesia Maupun dari negara Malaysia Gitu Oke nah jadi saya selagi Disini itu mengunduk diri Bidang Quran Salam minta maaf Jangan lupa Tinggalkan komentar kalian di bawah Saya sahalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax